Aku dan kematian cintaku, aku bersejaran di atas duri-duri tajam yang kau taburkan, tepat di bawah kakiku, menangis tidak, merintih tidak juga, karena tepat saat kau melepasku di bawah senja, aku telah kehilangan sekenap rasaku, dan menjadiku batu yang bahkan lebih membatu dari batu itu sendiri. Sekarang aku telah menjadi maafi, dengan atau tanpamu aku akan terus menjalanku, bahkan meski berteman sempit, dinding-dinding rindu tak lagi menyisaku. Kemuruh ombak cinta tiada mampu menyentuhku, sebab kini aku telah memujud menjadi bintang paling terang, tanpa rasa yang kubawa terbang. Aku bersinar tanpa cinta, menyala tanpa rasa, dan berperang tanpa benci, sebab sekenap rasa cinta, dan kelora asmara, telah kau patahkan, hingga tipaku pada kematian hati yang abad. Kau tak akan bisa membangkitkanku, di tengah kesakitan yang telah kau taburkan, dan selamat tinggal, atas kisah yang musnah. Kini aku telah tewas bersama rasa dan cinta, hanya nisan dari raga cintaku yang masih tersisa, selebihnya raga dari rasa dan cinta itu telah tiada, musnah bersama kisah yang patah. Duri menjadi api, air mata telah mengaliri, setiap cerita yang disudahi, dan menjelma sepi. Rindahnya nebula telah sirna, bersama cahaya bintang yang tiada, terbawasan senja, dialirkan bersama luka. Kisah sudah menjadi patahan, melebur dalam wujud kehilangan, hingga cinta hanya tersisa dalam wujud nisan, dan terkubur di lembah kematian. Bintang, bulan, bahkan sasulia, sudah enggak menampakkan ajak mereka, saat cintaku tiba pada kematian, tersebab taburan duri yang kau lepaskan. Maka jangan tanya mengapa mendumang-mengawal, apa sebab hujannya datang mengundang kegelapan. Itu yang kau harapkan, saat menghapus namaku dari nebula-mu, dan mengumpurku di balik bungkusmu. Buah karya, tinta emas. Tinta emas. Terima kasih.